Berkas bacalat PKS Halmahera Selatan lengkap, optimis menang di Pilek, dorong kader di Pilkada 2024. DPD PKS Halmahera Selatan, Maluku Utara, makin optimis memenangkan Pilek 2024 setelah berkas para bacalat dinyatakan lengkap oleh KPU. Ketua DPD PKS Halmahera Selatan Husni Salim mengungkapkan, ada tiga Icumben atau anggota DPRD Halmahera Selatan aktif dari fraksi PKS, kembali didaftarkan untuk bertarung di Pilek 2024 nanti. Ketiganya, masing-masing mengisi daerah pemilihan, DAPIL, 1, 3 dan 5. Dari ketiga DAPIL itu kami berharap ada penambahan masing-masing satu kursi. Sehingga, total kursi target tertinggi kita itu delapan. Karena semua DAPIL harus terisi, insya Allah, ujarnya. Ia menegaskan, jika target perolehan kursi DPRD dapat terpenuhi, maka PKS akan tetap mengusung figur sendiri sebagai calon Bupati Halmahera Selatan di Pilekada 2024. Karena PKS sepanjang pelaksanaan Pilekada di Halmahera Selatan, merupakan satu-satunya partai politik yang belum pernah kalah. Selama ini PKS belum pernah kalah, emapat kali Pilekada di Halmahera Selatan kami belum pernah kalah, tegasnya. Kendati begitu, Husni mengaku belum bisa membuka siapa nama figur yang akan diusung sebagai calon Bupati Halmahera Selatan. Karena PKS itu, keputusannya ada di tim pimpinan. Dan saya ingin sampaikan bahwa DPD belum membuat keputusan, pungkasnya. DPD belum membuat keputusan, pungkasnya, 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 pungkasnya. DPD belum membuat keputusan, pungkasnya, 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 pungkasnya. Kami berharap dari 3 latihan itu mendapatkan tambahan 1-1 kursi, tapi insya Allah jumlahnya 8. Akhirnya, pertiniannya adalah 8. Mungkin itu ya. Dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.